Info terbaru, ada dua bantuan tambahan yang sudah resmi sesuai intruksi Presiden RI akan dilanjutkan hingga 2024. Dilansir dari Badan Pangan Nasional.go.id, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency NFA Arief Rastyo Adi memastikan beras yang berasal pengadaan luar negeri disiapkan hanya untuk bantuan pangan beras dan disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah. Ada private sector, ada sinarmas, kemudian ada bulog, ini artinya ada kantor pos, BUMN-nya ada, jadi perko pindah penganekan agama konsumsi ini penting. Jadi kenyang itu tidak harus nasi, kenyang itu biasanya identik dengan beras, dengan karbohidrat. Tapi kita sampaikan bahwa kalau sudah makan jagung cukup, jagung, tales, ubi, singkong, sagu, itu karbonya. Kemudian kalau protein, salah satu, salah dua sudah cukup. Jadi kebutuhan pangan-pangan strategis itu kalau sekarang namanya pola pangan harapan. Ia juga menegaskan adanya perpanjangan periode bantuan pangan beras hingga tahun depan, semata-mata merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ibu-ibu rumah tangga yang bisa mengolah bahan-bahan pangan menjadi berbagai macam diversifikasi makanan untuk memperkaya masalah makanan di Tangerang Selatan untuk B2SR. Saya menjaga keseimbangan suplainya itu dengan bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar. Saya MOU dengan Lebak, tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Panang. Saya bekerja MOU dengan Kerawang, saya MOU dengan pasar Induk Cipinang malah dengan Subang untuk menjaga suplai ke 6 pasar di Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton!